Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Pasti tentunya hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan anugerah kehidupan yang Tuhan limpahkan di hari yang baru ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hidup dalam tuntunan Tuhan dengan belajar tentang firmanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapak di surga, kasih setia Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami semua dan saat ini kami pun rindu untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan senantiasa menolong kami agar kiranya saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu menjadi sebuah bekal kehidupan kami. untuk selalu hari-hari kehidupan kami. Senantiasa firman-Mu menuntun dan menjadi pedoman untuk kehidupan kami semua. Bapak di surga, tuntunlah kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan kita saat ini dalam 1 Thessalonica 1 ayat yang ke-10. Dan firman Tuhan berkata, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Tema perenungan kita saat ini adalah iman yang kokoh memberikan kepastian akan kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak tentunya belajar dengan meniru. Mereka akan melakukan apa yang mereka lihat dari kedua orang tua mereka. Orang tua sering marah-marah di rumah, anak-anak juga akan meniru marah-marah di rumah. Orang tua suka memberi pertolongan pada orang lain, anak-anak juga akan meniru, suka memberi pertolongan pada orang lain. Ide tentang keteladanan tidak lepas dari proses peniruan semacam ini. Ada sosok yang bisa menjadi teladan, sosok yang patut ditiru, atau dijadikan contoh dalam menjalani kehidupan ini. Setiap orang dalam perjalanan hidupnya perlu bertumbuh dengan belajar dari orang-orang lainnya yang bisa menjadi sumber keteladanan. Rasul Paulus bersyukur atas keberadaan jemaat Kristen di kota Thessalonica. Dalam kehidupan dan pelayanan mereka, mereka bisa menjadi teladan yang baik bagi sesamanya. Dengan firman Tuhan berkata, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Demikian kata Rasul Paulus. Dengan kata lain, jemaat Kristen Thessalonica telah meneladani Rasul Paulus dan Tuhan Yesus dalam kehidupan jemaat mereka. Respon jemaat di Thessalonica sungguh luar biasa, yaitu mereka menerima Injil dengan suka cita, meskipun dengan pendidasan yang berat yang mereka alami. Injil bukan hanya mengubah hidup mereka dari penyembahan berhala menjadi pelayan Allah yang hidup dan benar, melainkan membuat mereka menjadi jemaat yang taat, bertumbuh dan berbuah, penuh kasih dan pengharapan akan kedatangan Krisus kembali. Hal-hal ini telah menjadi teladan dan keseksian bagi jemaat-jemaat lain di sekitar mereka. Sehingga di mana-mana orang-orang membicarakan tentang iman dan perbuatan mereka dalam menyambut Tuhan Yesus. Oleh karena itulah, maka janganlah iman orang-orang percaya di Thessalonica menjadi goya. Sesungguhnya Allah telah sedang dan akan senantiasa mengerjakan dalam keselamatan, yakni janji tentang kehidupan kekal. Keselamatan adalah apa yang telah dan sedang dikerjakan oleh Allah untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa, penderitaan, kematian, dan kuasa kejahatan. Firman Tuhan memberikan kepastian kepada orang percaya, bahwa sesungguhnya dengan beriman kepada Tuhan Allah dalam Kristus, kita akan memperoleh janji anugerah Allah berupa kehidupan kekal. Janji ini membuat pengharapan kita semakin kokoh dan teguh, karena kita mendapat kepastian bahwa sesungguhnya hidup beriman kepada Yesus Kristus tidaklah sia-sia. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah kekuatan dan pedoman hidup kita supaya dalam tekanan hidup seberat apapun, iman kita tetap teguh. Jadi, ada sukacita dan kegembiraan besar ketika kita ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, karena dengan demikian kita juga menjadi akhli waris kerajaan sorga. Tuhan memberkati menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kami boleh menikmati sebuah anugerah hidup di hari ini. Dan kami yakin percaya ketika kami boleh disegarkan lagi dengan kebenaran firman-Mu, maka kami pun akan senantiasa hidup berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami bermohon, tuntunlah kehidupan kami semua lewat perjuangan kehidupan kami, lewat pekerjaan, usaha, aktivitas kami, biarlah semuanya ada dalam pertolongan Tuhan. Dan kami yakin percaya kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai satu kesatuan, sebagai jemaat keluar kebesar Gemin Bukit Muria Rike, kami pun akan terus diberkati, disertai oleh Tuhan, sehingga berkat, keberhasilan, keberuntungan Tuhan akan senantiasa berikan bagi kehidupan kami semua. Dan kami juga selalu mengingat untuk kehidupan saudara-saudara kami pun yang dalam pergumulan sakit-penyakit, penderitaan, kesulitan ekonomi, biarlah Tuhan pun akan selalu menolong, menyertai akan kehidupan mereka. Bahkan kami ya Tuhan, lewat pelayanan kesaksian melalui Youtube Multimedia Gemin Bukit Muria Rike, kami semua hamba-hambamu, seluruh pelayan khusus, para pendeta, penatua diakin, dan tim multimedia, ketika kami juga yang senantiasa adalah mekerja pelayanan, lewat memberitakan kabar sukacita, lewat rendungan harian keluarga, GMA dan MTPJ, diberkatilah kami semua, lewat setiap persiapan-persiapan, ketika kami yang senantiasa memberi diri kami untuk sebagai saksi Tuhan, Tuhan berkatilah kami semua, mampukanlah kami, untuk kami tetap setia dan sedia melakukan kerja pelayanan ini. Terima kasih Bapak di surga, kehidupan kami di hari ini, itu semuanya kami serahkan ke dalam tanganmu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita, syukur kami panjatkan kepadamu. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk renungan harian keluarga kita di hari ini, dan kiranya kita semua akan selalu diberkati oleh Tuhan, tetaplah setia untuk selalu mengikuti renungan harian keluarga melalui Youtube Multimedia Gemi Bukit Muria Rike. Dan mari orang semakin kuatkan iman kita, tetap teguh dan kokoh kepada Tuhan, dengan selalu rajin berdoa dengan tekun, dan membaca selalu firman Tuhan, menjadi sebuah berkat bagi kehidupan kita sekalian. Tuhan berkati, shalom, damai di hati. Terima kasih telah menonton! mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat! Tuhan Yesus memberkati kita semua! Shalom! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!